Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nanakosim Yusuf Nakhoi Penulis buku One Minute Awareness, Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness Dan beberapa buku-buku lainnya Yang memberikan motivasi, kemudian kesadaran kepada Anda Untuk menjadi manusia di atas rata-rata Hari ini kembali dalam program One Minute Awareness di Nakhoi Point Center Dan pada kesempatan yang baik ini Saya ingin sharing tentang bagaimana kita mengubah keadaan biasa Menjadi luar biasa terutama dalam hal uang Kenapa dalam hal uang? Sahabat-sahabat Tafu TV Karena dalam hal uang, dalam buku saya One Minute Awareness Dalam hal uang itu hanya ada dua jendela Yang satu kekurangan uang Dan yang satu kelebihan uang Dan saya pernah mengalami masa-masa yang begitu lama Dalam kesulitan keuangan Seperti dalam novel saya My Name Is Nakhoi Buat Anda yang pernah membaca buku ini Maupun yang pernah melihat buku ini Dan mohon doanya agar buku ini menjadi buku mega bestseller Karena buku ini akan segera masuk ke berbagai tokoh buku di Indonesia Saya mengisahkan ketika saya waktu kuliah di kampus UIN Sehari Iberatullah Jakarta di Ciputat Dan waktu itu saya adalah seorang office boy Saya adalah seorang marbot di masjid Jadi kegiatan sehari-hari saya adalah Menjaga sepatu ketika pulang dari kuliah Dan kemudian sebelum subuh saya Saya membersihkan kamar mandi Mengepel lantai Dan menyapu halaman Dan setiap jam 7 pagi Saya sudah ready ke kampus Dan saya mengalami masa-masa kesulitan keuangan yang begitu lama Mungkin lebih dari 10 tahun Dimana hidup ini rasanya sulit sekali mendobrak keadaan keuangan yang membaik Bahkan seolah-olah soal uang Menjadi bayang-bayang Yang membuat saya akhirnya tidak percaya diri bahwa hidup ini begitu mudah Hidup ini begitu ringan Karena kenyataannya hidup ini begitu sulit Begitu menderita dan begitu menyiksa dalam keuangan saya Dan akhirnya saya belajar dengan sungguh-sungguh Belajar kepada para mentor, para ahli Para agen perubahan yang mengubah hidupnya Menjadi pribadi-pribadi lebih baik lagi dari sebelumnya Apa yang saya lakukan ketika saya Dalam keadaan sulit keuangan Dalam keadaan tertekan Dalam keadaan yang sulit Namun kemudian saya melakukan sebuah rumus Menggunakan sebuah rumus yang dalam buku saya Seven Awareness Rumus itu disebut dengan rumus 3S Apa itu 3S? S pertama yang saya sebut adalah sikap Dan S yang kedua yang saya sebut adalah sedekah Dan S yang ketiga yang saya sebut adalah selalu afirmasi Jadi sikap, sedekah, dan selalu afirmasi Dan 3S inilah yang kemudian saya rawat terus-menerus Konsisten terus-menerus Selama lebih dari 21 hari awalnya Kemudian lebih dari 3 bulan Dan lebih dari 1 tahun Dan hasilnya sangat-sangat dasar Dan nanti di kesempatan bagi ini pun Saya akan membacakan beberapa Twitter yang masuk ke Twitter saya Atnakoy maupun ke AtnavidTV Dan Anda boleh bertanya untuk next Minggu yang akan datang Untuk saya ulas pada kesempatan kali ini Dan 3S inilah yang kemudian saya jaga, saya rawat Menjadi sesuatu yang luar biasa Apa itu 3S yang kita bisa praktekan Jadi buat Anda yang baru bergabung Saya mengucapkan selamat datang Teman-teman saya di AtnavidTV Dalam program motivasi One Minute Warna Satu program yang disiarkan setiap hari Senin Jam 4 sampai jam 5 sore Di AtnavidTV streaming Dan tadi saya membahas satu pengantar tentang Ada dua jendela dalam hal keuangan Yang satu kekurangan uang Dan yang satu kelebihan uang Dan saya pernah terlibat atau saya pernah terjebak Begitu lama dalam keadaan kesulitan keuangan Jadi mulai ya bahkan dulu saya puasa Untuk badan saya pun ya Selain karena sunnah nabi Tapi juga lebih karena the power of kepepet Karena gak ada yang dimakan Maka mendingan saya puasa Tapi saya menjaga dengan satu pola Satu rumus yang tadi saya sebut adalah 3S S pertama adalah sikap S yang kedua adalah sedekah Dan S yang ketiga adalah selalu afirmasi Jadi 3S sikap, sedekah, dan selalu afirmasi Apa itu sikap? Jadi sahabat-sahabat yang great Belum lama saya punya seorang teman Punya seorang kenalan Punya seorang alumni pelatihan Yang dia terjebak oleh hutang yang begitu banyak Kurang lebih hutangnya hampir 4 miliar Dan bayangkan orang yang punya hutang 4 miliar Dipastikan dari mulai wajahnya Semangatnya, antusiasnya Pasti banyak dibawa rata-rata Pasti banyak kegelisahan Pasti banyak kecewa Pasti banyak keputusasaan menghadapi hidupnya Dan yang saya bantu Dengan teman saya ini Setelah saya mempraktikannya Baru saya minta dia mengulangi lagi Apa yang saya lakukan Dia pun melakukan yang sama dengan 3S S pertama adalah sikap Apa itu sikap? Sahabat-sahabat Tafid TV Sikap adalah sesuatu yang menjadi bahasa tubuh kita Sikap adalah sesuatu yang menjadi kekuatan dari tubuh kita Seorang teman saya Mungkin juga Anda mengalami hal ini Ketika dalam keadaan sulit dalam keuangan Atau sedang berat dalam keuangan Maka tetap harus menjaga sikap yang baik Harus menjaga bahasa tubuh yang positif Harus menjaga aura Ya mungkin tadinya auranya adalah aura negatif Atau auranya kasihan Anda berubah menjadi aura yang positif Sehingga orang akhirnya mendoakan Anda Seolah-olah Anda tidak pernah punya masalah Seolah-olah Anda tidak pernah punya beban Seolah-olah orang melihat Anda tidak pernah punya problem berat Walaupun sebenarnya hakikatnya Anda sedang punya beban yang begitu berat Sahabat-sahabat Tafid TV Ini pernah dialami oleh teman saya Ketika dia keluar dari kontrakannya Kontrakan kecil ini Dimana yang sebelumnya penuh dengan trauma, ketakutan Kemudian kegelapan di masa depan Saya minta dia untuk memasang bahasa tubuh yang begitu bahagia Memasang bahasa tubuh yang begitu antusias Pada saat dia jalan dari kontrakannya menuju ke luar dari kontrakan tersebut Dan dia menyapa tetangganya Kerabat Ya tetangga-tetangga saudara satu kontrakan di satu komplek gitu Dan pada saat dia menyapa Apa kabar mbak, apa kabar bu Apa kabar teman-teman Apa kabar om Biasa apa sambil lewat menuju ke kantornya Semua orang ya Senyum dan mengatakan Eh sudah beres ya masalahnya Eh ada yang mengatakan sudah lunas ya utangnya Nah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menyindir Kalau hati kita positif Sahabat Tafid TV Ternyata itu menjadi sebuah kunci atau doa Jadi walaupun niat mereka menyindir Mereka niatnya menjatuhkan Niatnya mereka mengucilkan Kalau hati kitanya positif Ternyata niat itu bisa dijadikan niat negatif Bisa dijadikan sebuah keberkahan Apa yang dilakukan oleh teman saya Dia hanya mengatakan Ya amin Amin mohon doanya Jadi jawaban amin Jawaban amin adalah sebuah kunci Ketika orang mentransfer energi negatif Justru anda mengatakan Ya mengatakan amin Kayak tadi misalkan mengatakan Oh sudah lunas ya utangnya Dia mengatakan amin Sudah beres ya masalahnya Amin Sudah gak ada lagi ya bebannya Amin Padahal yang sedang dialami Sudah mengalami beban yang begitu berat sekali Sahabat-sahabat Tafid TV Dan Ternyata yang paling berat adalah Melawan Rasa malu Buat orang yang punya utang ini Termasuk teman saya ini Jadi ketika seseorang punya utang Kemudian Dia tunjukkan wajah yang antusias Wajah yang super bahagia Wajah yang penuh dengan Keyakinan Wajah yang penuh dengan Antusiasme Orang berpikir bahwa kita sedang Membohongi diri kita sendiri Saya bilang tidak Karena Apa yang kita rasakan Itu tergantung dari persepsi kita Jadi kalau anda ingin punya Masa depan yang baik Persepsi yang positif Masa depan yang gemilang Maka mulailah hari ini Menanamkan Perasaan Perasaan Pola pikir Pola pikir Yang positif Kepada hidup anda sendiri Seperti seorang petani Yang dia ingin Ya ingin mengambil Hasil panenya Atau dia ingin Panen hasil panenya Maka langkah yang pertama Adalah dia mulai Menanam padi tersebut Pada saat dia menanam padi Ya Butuh waktu Butuh energi Berbulan-bulan Baru kemudian akan muncul Yang namanya adalah Hasil Atau buah Dari panen tersebut Tapi pada saat dia Tidak pernah Menang sama sekali Saya yakin Apa yang diharapkan oleh petani Tidak mungkin terjadi Sahabat-sahabat Tavid TV Saya akan mengulas kembali Dengan 3S Sehingga kita bisa berubah Dari kesulitan keuangan Menjadi pribadi Yang kelebihan dalam keuangan Tetap bersama saya Dalam program One Minute Awareness Di Tavid TV Terima kasih